Selamat malam teman-teman, selamat pagi jam 1.45 Oke, saya kali ini mau sharing bagaimana cara mengambil data spasial dari web service yang ada di internet Jadi ceritanya saya lagi nyari data perairan Indonesia Terus, oh iya sebelumnya, saya juga baru belajar tentang spasial ini, data spasial Saya bahkan baru install QGIS ini tadi sore Terus, saya coba nyari data perairan, saya nemu di website-nya Angkatan Laut Tapi karena saya nggak bisa, akhirnya saya coba browsing yang lain yang simple gitu kan Tapi, saya malah nemu satu web yang menjual data ini Dan saya lihat datanya itu adalah data Angkatan Laut Sebenarnya, cuman yang saya sesalkan waktu itu, dia di web itu nyebut bahwa ini data premium gitu Nah, itu yang saya sendiri, saya pribadi nggak suka gitu Ong datanya data publik, data gratis, dikasih pemerintah Tapi dia nyebutnya premium Sebenarnya dia kalau mau nyari duit di situ, boleh-boleh aja Tapi nggak perlu sebut premium Dia cukup, ibaratnya ngambil uang jasa gitu Karena kan untuk download, untuk mengolah itu kan perlu ilmu ya Nah, itu nggak masalah Tapi kalau dia nyampe bilang ini data premium Ya, saya nggak suka Akhirnya berangkat dari situ, saya nyari bagaimana caranya mengolah data itu Caranya download gitu kan Akhirnya Alhamdulillah ketemu Dan sekarang saya pengen sharing ke teman-teman Jadi, intinya saya mau nyari data yang seperti ini Ini kan gambar pulau Indonesia ya Nah, saya pengen nyari data contohnya seperti ini Yang mudah dilihat aja nih Nah, ini batas-batas laut Indonesia Nah, nyari data seperti ini Bagaimana caranya itu Nah, di case ini saya pakai datanya GeoJSON ya Namanya datanya mungkin teman-teman udah pada ngerti GeoJSON bisa juga SAP atau KMZ ya Atau KML yang lain-lain Nah, di case saya GeoJSON Nah, langsung aja Pertama tentu nyari datanya ya Nah, untuk data yang saya cari Saya nemu ada di websitenya ini Milik Pusidros TNI Angkatan Laut Nah, di sini ada banyak Nah, kalau teman-teman melihat Situs seperti ini Tulisannya Argus Reservice gitu Nah, berarti dia ini Web ini menyediakan layanan data spasial Nah Nah, data-data ini bisa di-download? Nggak bisa Yang tadi dibilang premium itu datanya ada di sini Cuman, cara downloadnya seperti apa Itu memang Ya, perlu ilmu lah Tapi itu mudah juga Nggak sulit Jadi, nggak perlu bilang premium bro Bilang aja jasa download Atau Ya, itu uang jasa lah Nah, saya ambil contoh ya Saya pengen ngambil data ini B, Z, E, E, R, I, Palau Perlu kesepakatan di sini ya Kita coba buka Di new type Nah, ini ada keterangan-keterangan Terkait data ini Namanya ini Display file-nya jenis Type-nya fitur layer Dan lain-lain Dan lain-lain Nah, di sini ada supported query format Nah, ini format-format yang bisa diambil dari sini Ada JSON, AMF, sama GUJSON Nah, saya mau ambil GUJSON Nah, terus bla-bla-bla-bla Nah, di sini ada Di bawah ada field nih Ada FID Shape, jenis, datum, proyeksi, negara, dan lain-lain Nah, ini Ini data-data tambahan yang ada di data spasial ini Nah Di kasus saya, saya perlu data ini Nah, cara ngambil data ini ada caranya Nah, ini saya jelaskan Nah, pertama langsung scroll aja ke bawah Kalau nemu halaman kayak gini nih Scroll ke bawah Nah, klik bagian query Nah, dari query ini Nah, ini ada kolom-kolom nih Tapi nggak semuanya harus kita perhatikan Cukup beberapa aja Nah, untuk query ini cukup kita isi Satu sama dengan satu Nah, satu dan manisnya satu ini apa? Nah, ini maksudnya bahwa kita akan ngambil semua data Nah, sebenarnya kan Kolom ini tuh nanti jadinya kan SQL statement ya Kalau teman-teman yang familiar sama pemrograman Nah, dengan kita ngisi satu sama dengan satu Nanti klaus aware-nya itu jadi true Nah, kalau teman-teman yang mungkin nggak ada basic pemrograman Ya, abaikan aja Tulis aja satu sama dengan satu Nah, kalau teman-teman pengen ngambil data yang tadi Yang field seperti Tadi ada negara, panjang, dan lain-lain Itu teman-teman bisa ngasih Tanda bintang di sini Di outfield-nya ini Nah, tapi kalau teman-teman nggak butuh itu Ya udah, nggak usah diisi Tapi kasusnya saya Bintang Nah, kenapa bintang? Bintang ini sekali lagi Kalau di bahasa pemrograman itu regex Artinya Semua data kita ambil Nah, yang perlu teman-teman pastikan adalah Ini return geometry Pastikan ini true Return id only Sama return count only Pastikan ini ada default ya Karena kalau ini aktif Nanti dia cuma balikin Nilai id-nya sama jumlahnya doang Oke, yang terakhir Pilih apa formatnya Saya mau pakai geojson Nah, habis itu klik query Bisa get, bisa post Cuma saya get aja Nah, keluarkan Ini data geojson yang tadi dibilang premium Premium nggak? Nggak lah gratis Bro, bro Kamu nulis premium Saya nggak perlu nyebutkan website-nya ya Tinggal di copy paste aja Saya pakai Ini Saya buka file baru Oke Saya paste ya Saya paste disini Nah, terus saya simpan Nah, saya simpan Saya prefer menggunakan Nama dari sini tadinya Biar nggak bingung RI Palau perlu kesepakatan ya Oke Saya kasih nama pushy Dressel underscore Tadi RI Palau perlu kesepakatan Formatnya JSON ya Format geojson juga bisa JSON bisa sama aja Geojson sama JSON itu sama Cuma beda struktur Oke, simpan Oke, sudah tersimpan Sekarang kita coba buka disini Apakah bisa? Nah, disini Coba Refresh Mana? Tadi Oh, ini ya Pushy troll Palau Nah, ini kan belum ada di bawah nih ya Nah, coba Saya tambahkan ya Klik dua kali Oke, sudah masuk Ini udah Tandanggal belum Udah Ini sebelah sini Kecil ya Tuh Tuh Nah, tuh Tuh Nah, saya sebenarnya udah download beberapa ya Kalau Ditambahkan jadinya kan seperti ini Tuh Harus disumat Tuh Nah, ini Jadi Seperti itu caranya Mudah Kalau ada yang Belum paham Bisa Comment Semoga video ini membantu Dan senang bisa membantu Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa